Warga Palestina, menggelar sholat gaib dan doa bersama bagi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 rute Jakarta Pontianak. Sholat gaib ini dipimpin oleh Emad Abu Hozaifah dan ratusan warga Gaza yang terdiri dari orang tua dan anak-anak. Wahai saudaraku saat ini kita berkumpul di sini, hati kita benar-benar berduka, merasakan kesedihan yang sangat yang mana saudara jauh kita rakyat Indonesia sedang berduka, ujar Emad dalam pernyataannya yang diterima Anadolu Agensi pada Selasa. Udah, seorang guru penghafal Al-Quran, juga menyampaikan solidaritasnya mewakili perempuan Palestina dan mendoakan para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182. Kami sangat merasakan apa yang kalian rasakan. Semoga mereka semua husnul khotimah, kata dia dalam salat gaib di wilayah Jabaliyah Utara itu. Abdillah Onim, relawan Indonesia yang mengoordinasi salat gaib ini, mengaku sangat terharu menyaksikan solidaritas warga Palestina terhadap musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Kehadiran mereka bukan untuk menerima bantuan dari Indonesia, tetapi dengan sukarela hadir dalam rangka ikut salat genazah sekaligus doa bersama untuk korban kecelakaan menimpa pesawat Sriwijaya SJ 182, kata dia. Pesawat Sriwijaya SJ 182 yang ulang kontak setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta jatuh di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, ke Pulauan Seribu, Jakarta. Dalam pesawat ini, terdapat 62 orang, yang terdiri dari 50 penumpang, rinciannya 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Selain itu ada 12 orang kru yang terdiri dari 6 kru aktif dan 6 ekstra kru.